Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi bersama Kusel Vina Suryaningsi. Weekend sudah berlalu, saatnya kita mulai aktivitas lagi di hari Senin ini. Buat memulai Seninmu, aku akan ajak kamu untuk simak sejumlah informasi terkini. Di antaranya ada Presiden Jokowi yang minta Dirjen Imigrasi diganti. Lalu ada bantuan subsidi upah yang cair hari ini. Dan Ukraina yang rebut lagi wilayah bekas capelokan Rusia. Gak ketinggalan ada info soal peringatan 9-11 dan update dari kerajaan Inggris setelah meninggalnya Ratu Elisabeth II. Yuk langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Presiden Jokowi sentil layanan imigrasi yang mempersulit urusan visa nih. Atas hal ini, ia minta Pejabat Dirjen Imigrasi diganti. Kita lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kita sijin tinggal. Karena auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perut Dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar mengerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus berubah. Presiden Jokowi Dodo minta agar Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengganti Pejabat Dirjen Imigrasi yang mempersulit urusan visa atau izin masuk dan izin tinggal di Indonesia bagi turis dan investor. Presiden minta untuk meninggalkan gaya-gaya birokrasi lama dan melakukan perubahan menyeluruh dalam layanan imigrasi agar lebih memudahkan dan melayani. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam rapat terkait visa on arrival dan kartu izin tinggal atau kitas di Istana Negara pada Jumat 9 September 2022 pekan lalu. Soalnya, Jokowi menyebut kalau dirinya sudah dapat banyak banget keluhan terkait urusan imigrasi yang selama ini masih sangat berbelit. Menurut Jokowi, reformasi total dalam layanan imigrasi penting kalau Indonesia ingin meningkatkan arus investasi serta wisatawan asing. Jokowi juga menyebut bila dalam hal pemberian visa atau kitas kepada investor perlu dilihat besaran investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi dan peningkatan ekspor. Dirinya juga minta jajaran menteri untuk mencontoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang punya kemampuan ekonomi dan keahlian khusus. Merespon suntilan Jokowi, Menkumham Yasona Lawli menyebut bakal kasih nama calon Direktur Jenderal Imigrasi ke Jokowi. Yasona menyebut kalau saat ini proses lelang jabatan untuk mengisi posisi dirjen imigrasi sudah diproses sejak sebulan lalu dan kini dalam tahap penentuan tiga besar. Direkturat Jenderal Imigrasi sendiri sedang dalam sorotan soal gak adanya kolom tanda tangan di paspor terbaru. Hal ini dinilai menghambat salah satu WNI yang hendak ke Jerman, soalnya kedutaan besar Jerman di Jakarta menilai format baru paspor ini gak sesuai sama format resmi paspor. Namun, per 17 Agustus lalu, pemilik paspor tanpa kolom tanda tangan diketahui sudah bisa melakukan proses permohonan visa. Nah, tapi pemilik paspor tanpa kolom tanda tangan kudu mengajukan endorsement atau peneraan tanda tangan pejabat imigrasi dari kantor imigrasi terdekat dengan syarat bawa KTP dan paspor. Kebijakan ini pun panen kritik dari netizen soalnya malah merepotkan masyarakat. Tapi, keluhan warga negara Indonesia gak cuma itu nih Pak Presiden. Sejumlah orang mengeluhkan soal kekuatan paspor Indonesia yang cuma bisa dipakai di beberapa negara. Kalah sama negara lain di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Leste, dan Thailand. Soalnya, Indonesia sendiri cuma bisa ke 72 negara dengan akses bebas visa. Bahkan, beberapa negara juga gak resiprokal alias timbal balik dalam pemberian visanya. Seperti Australia yang mewajibkan pemegang paspor Indonesia untuk urus visa terlebih dahulu untuk bisa masuk ke negeri kangguru itu. Sementara warga Australia bisa bebas masuk ke luar wilayah Indonesia dengan pemberian bebas visa kunjungan serta visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival. Soal bebas visa bagi orang asing, Kemenkumham telah memperluas cakupan kebijakan ini ke sejumlah negara per 6 April 2022. Ternyata, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, keimigrasian Indonesia problematik juga ya. Semoga sentilan Pak Presiden bisa ditanggapi dengan serius agar terjadi perubahan. Setelah sempat ditunda, bantuan subsidi upah kenaikan harga BBM akhirnya cair hari ini. Kamu termasuk yang nerima nggak? Bantuan subsidi upah atau BSU senilai Rp600.000 dari Kementerian Ketenaga Kerjaan sebagai bantalan kenaikan harga BBM akhirnya bisa diambil mulai hari ini. Bantuan ini ditujukan khusus untuk buruh atau pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau senilai UMR. Dari data BPJS Ketenaga Kerjaan yang diserahkan kepada Kemenaker, calon penerima BSU ini tercatat sebanyak 5.099.915 orang. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan pemadanan data, penyaluran tahap pertama dana BSU ini akhirnya ditetapkan menjadi 4,36 juta pekerja. Nah, untuk melihat apakah kamu tercatat sebagai penerima BSU atau nggak, kamu bisa cek langsung melalui website resmi Kementerian Ketenaga Kerjaan. Pertama, kamu bisa kunjungi situs kemenaker.go.id. Lalu, apabila belum memiliki akun, kamu bisa mendaftar terlebih dahulu. Kemudian melakukan aktifasi akun menggunakan kode OTP yang dikirimkan. Setelah itu, login ke dalam akun Kemenaker, lengkapi profil, dan cek laman pemberitahuan. Jika terdaftar, maka selanjutnya akan muncul notifikasi mengenai status penerima BSU. Tapi nih, nggak semua pekerja bergaji 3,5 juta rupiah bisa mendapatkan BSU. Ada beberapa pihak yang dikecualikan, yakni mereka yang telah menerima PKH atau Program Keluarga Harapan, BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro, Kartu Prakerja, ASN, dan anggota TNI Polri. Adapun pencairan BSU bantuan kenaikan harga BBM ini, mulanya hendak dicairkan pada 9 September 2022. Namun, staf khusus Menteri Ketenaga Kerjaan, Dita Indah Sari, bilang pencairan ini mesti ditunda lantaran terbentur masalah hari kerja. BSU sendiri adalah respons pemerintah terhadap kenaikan harga BBM yang ditetapkan naik per 3 September 2022 lalu. Pemerintah berdali, ini adalah bentuk bantuan pemerintah kepada mereka yang terdampak, yang diharapkan juga bisa lebih tepat sasaran. Bicara soal kenaikan harga BBM udah mulai terasa beberapa dampaknya nih. Salah satunya soal tarif angkutan umum. Pada Kamis 8 September kemarin, pemerintah Kota Depok lewat Peraturan Wali atau Perwal Depok No. 52 Tahun 2022 tentang tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam traik perkotaan. Resmi menaikkan tarif angkutan kota alias angkot imbas kenaikan harga BBM. Kenaikan tarif angkot ini berbeda-beda tergantung jarak. Namun, rata-rata naik sebesar Rp 1.500. Dimana untuk pelajar, semua traik dikenakan tarif Rp 3.000. Traik kode D01 Terminal Depok ke Depok 1 pergi pulang bertarif Rp 5.000. Dan D02 Terminal Depok ke kawasan Depok 2 Tengah atau Timur dipatok Rp 6.000 sekali jalan. Sehari sebelumnya, Rabu 7 September 2022, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat juga menaikkan tarif ojol atau ojek online dan bus antar kota antar provinsi atau akap kelas ekonomi secara serentak. Penyesuaian tarif ini dihitung berdasarkan biaya operasional kendaraan seperti suku cadang, servis besar dan berkala, biaya administrasi surat kendaraan, BBM, serta mempertimbangkan kenaikan tarif angkutan penumpang umum. Harga BBM naik, harga barang dan biasa juga kayaknya ikutan naik. Kira-kira bantuan subsidi upah ini efektif dan tepat sasaran gak ya? Perang Rusia dan Ukraina masih terus berkecamuk. Kali ini, Ukraina klaim sudah merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dicaplok sama Rusia. Sejumlah prajurit Ukraina terlihat menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina di lokasi yang dirahasiakan. Lokasinya tersebut diakini adalah salah satu kota yang berhasil direbut kembali dari tangan Rusia. Serangan balasan pasukan Ukraina bikin Rusia mundur meninggalkan benteng pertahanan utamanya di timur laut Ukraina. Sejak awal September 2022, tentara Ukraina memang sudah melakukan serangan balasan di area-area pendudukan Rusia di timur laut di wilayah Kharkiv. Kementerian Pertahanan Ukraina merilis video yang menunjukkan anggota militer Ukraina mengibarkan bendera nasional Ukraina dan menyanyikan lagu kebangsaan di wilayah yang selama ini diduduki oleh pasukan Rusia. Pasukan Ukraina pada Sabtu 10 September 2022 pekan lalu melaporkan mereka telah merebut kontrol kota-kota utama yakni Izum, Balaglia, dan Kupyansk, termasuk merebut 20 desa di wilayah Kharkiv. Wilayah-wilayah ini merupakan daerah strategis untuk Rusia karena jadi pangkalan logistik pasukan Rusia dalam operasi ke Donbass. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Gerashchenko juga menyebut Bahkan saat melarikan diri, pasukan Rusia meninggalkan sebagian senjata mereka. Merespons hal ini, Kementerian Pertahanan Rusia pun mengonfirmasi pasukannya telah meninggalkan lokasi Izum, Kopyansk, dan Balaglia. Kantor berita pemerintah Rusia, TASS, bilang pejabat Rusia di Kharkiv telah mengimbah warganya untuk mengevakuasi diri ke Rusia. Rusia pun kali ini bakal meningkatkan serangannya di wilayah Donetsk. Direbutnya wilayah-wilayah di Ukraina ini jadi titik balik sekaligus kekalahan terburuk Moskow dalam perang yang sudah berjalan 6 bulan ini. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba, menyebut keberhasilan serangan balik ini menunjukkan kalau Ukraina dapat mengalahkan pasukan Moskow dan bisa mengakhiri perang lebih cepat dengan amunisi senjata bantuan dari negara-negara sekutu. Sementara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut kalau pihaknya berhasil merebut 2000 km wilayahnya dari pasukan Rusia selama September 2022. Zelensky juga menyebut bahwa nggak ada tempat di Ukraina untuk penjajah. Sebelumnya, pada April 2022 lalu, Rusia sudah mundur dari sekitar ibu kota Kiev. Ruh nasi boyni, na riznih nangrampah Frodo, prodohus. Na cay cas, w ramkah aktivn diiwit pocat komersenya, wajah zwilminan blizka 2000 km w nasi teritori. Okupan na Ukraina misa, nemai, i ne bude. Hmm, bentrokan antara pasukan Rusia dan Ukraina masih cukup intens ya. Ukraina mengklaim meraih progres positif dalam perang ini. Meski begitu, jalan damai merupakan langkah paling tepat ketimbang serang-menyerang terus ya. 21 tahun lalu, serangan 9-11 menyisakan kenangan pahit bagi warga Amerika Serikat. Mari kita simak peringatan 9-11 pada tahun ini. Setiap tanggal 9 September, penduduk Amerika mengenang tragedi 9-11 yang menewaskan 3.000 korban jiwa. Dalam peringatan serangan 9-11 di tahun ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan proses peletakan karangan bunga di Pentagon, Washington DC pada minggu pagi 11 September 2022 waktu setempat. Di tengah guyuran hujan pada pukul 9.37 pagi waktu setempat, Joe Biden melakukan penghormatan kepada para korban dengan mengheningkan cipta tepat di jam yang sama saat serangan pesawat menabrak Pentagon. Dalam pidatonya, Biden menyebut Amerika Serikat tidak akan melupakan insiden 21 tahun lalu yang jadi sejarah kelam bagi AS. 21 tahun lalu, 21 tahun lalu kita masih masih memutuskan untuk kita. Kita akan melupakan bahwa kita akan melupakan bahwa kita akan melupakan bahwa kita. Kisah Amerika sendiri berubah pada hari itu, tapi apa yang kita berubah, apa yang kita tidak akan berubah, apa yang kita tidak akan berubah, apa yang kita tidak bisa berubah, tidak akan berubah, adalah karakter negara ini, yang terorasi menikmati mereka bisa menghubungi. First Lady Jill Biden juga turut ambil bagian dalam peringatan ini. Ia mengambil tempat di Monumen Peringatan Nasional Flight 93 di Pennsylvania, tepat di lokasi di mana salah satu pesawat yang dibajak terjatuh. Sementara Wakil Presiden Kamala Harris turut menghadiri upacara peringatan di Monumen Nasional 9-11 yang berlokasi di Ground Zero di New York City. Dalam upacara ini, kerabat korban membacakan nama-nama keluarga untuk mengenang mereka yang terenggut nyawanya dalam tragedi 9-11. Sejumlah pemimpin negara pun turut memberikan perhatiannya atas peringatan insiden 9-11. Dalam cuitan Twitter, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut, tahu betul apa itu terorisme atas serangan ke negaranya dan menyebut terorisme tak memiliki tempat di dunia modern. Pada 11 September 2001, pesawat American Airlines dan United Airlines yang dibajak oleh sejumlah orang menyerang dua menara kembar WTC di Manhattan, New York, Pentagon, dan lapangan di Pennsylvania. Menghadapi ancaman ini, Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, mengambil kebijakan Global War on Terror yang merupakan usaha dalam mencegah serta melakukan peperangan melawan tindakan terorisme. Salah satunya dengan melakukan invasi ke Afganistan yang disinyalir merupakan markas kelompok teroris Al-Qaeda. Tindakan terorisme gak dibenarkan dengan alasan apapun. Banyak orang tak bersalah dan gak tahu apa-apa direnggut dalam peristiwa semacam ini. Boleh kan ya berharap dunia ini bisa bebas dari ancaman kekerasan dan teror, apalagi yang sampai menghilangkan nyawa. Raja Charles III sudah resmi naik tahta menggantikan Ratu Elizabeth II yang meninggal pada Kamis 8 September 2022 yang lalu. Terus, apa aja update dan agenda kerajaan Inggris ke depannya? Charles III resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris Raya pada Sabtu pagi 10 September 2022 waktu setempat. Penobatannya disaksikan langsung oleh Dewan Aksesi yang terdiri dari politisi senior, hakim, dan pejabat di Istana St. James, London, Inggris. Charles turut didampingi oleh sang istri, Permaisuri Camilla, dan putra sulungnya, Pangeran William. Upacara penobatan Charles ini pun jadi yang pertama kalinya disiarkan secara langsung di televisi sepanjang sejarah kerajaan Inggris. Dalam penobatannya, Raja Charles juga berpidato dan memberikan penghormatan kepada sang ibu. Ia juga menyampaikan kalau akan mencontoh dedikasi Ratu Elizabeth II dalam menjalankan peran barunya sebagai Raja Inggris Raya. My mother's reign was unequaled in its duration, its dedication, and its devotion. Even as we grieve, we give thanks for this most faithful life. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony, and prosperity. Ratu Elizabeth II meninggal pada Kamis 8 September 2022 silam. Ia rencananya akan dimakamkan secara kenegaraan pada pekan depan, tepatnya 19 September 2022. Upacara pemakamannya akan berpusat di Westminster Abbey, London. Namun, prosesi pemakaman sang ratu sudah dimulai pada Minggu 11 September 2022 kemarin. Jenazah Ratu Elizabeth II yang berada di Ballroom Castile Belmoral dibawa ke Edinburgh, Scotlandia. Rencananya, jenazah Ratu Elizabeth bakal disemayamkan selama satu hari di katedral St. Gilles, Edinburgh. Di sana, warga bakal diizinkan untuk memberikan penghormatan kepada sang ratu. Untuk mencapai Edinburgh, peti jenazah dibawa melalui jalur darat dengan menggunakan mobil jenazah berwarna hitam. Nampak peti jenazah sang ratu yang akrab di Sapa Lilybed ini ditutupi bendera kerajaan. Setelah dari Edinburgh, jenazah akan diterbangkan ke Istana Buckingham, London. Kemudian ke Westminster Hall untuk disemayamkan selama lima hari. Perjalanan ke Westminster Hall pun bakal diiringi parade militer. Rencananya, peti jenazah akan dibawa dengan kereta meriam artileri kuda kerajaan Pasukan Raja. Barulah pada 19 September 2022 pagi hari waktu setempat, upacara pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth digelar. Jenazah akan dibawa ke Istana Winsor di Kapil St. George. Di kapil itu juga bersemayam suami Ratu Elizabeth, Bangiran Philip, dan ayah Ratu Elizabeth II, Raja George VI. Semoga Raja Charles bisa meneruskan dedikasi dan kepemimpinan Ratu Elizabeth II ya. Dan semoga Ratu Elizabeth bisa beristirahat dengan damai. Gak berasa, lima menu sarapan informasi sudah disuguhkan buat kamu. Itu artinya narasi pagi hari ini mesti pamit undur diri. Tapi jangan lupa, narasi pagi masih hadir lagi besok di jam yang sama, jam 8 pagi. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Semangat jalani hari Seninnya ya. Sehat-sehat buat kamu dan sekelilingmu. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!